selamat menikmati kita menghaluskan semua bahan-bahan ambil 100 gram es batu kira-kira banyaknya seperti ini masukkan ke dalam chopper atau food processor proses sampai menjadi serapihan kalau sudah kita masukkan 250 gram daging sapi yang sudah dipotong-potong masukkan 250 gram daging ayam filet beserta kulitnya yang sudah dipotong-potong dan selanjutnya kita proses sebentar sampai menjadi agak halus kalau sudah kita masukkan 1 putih telur 30 ml minyak goreng tambahkan 1,5 sendok makan garam 1 sendok makan kaldu bubuk rasa sapi 1 sendok teh merica bubuk 1 sendok teh baking powder 2 siung bawang putih 2 sendok makan bawang putih goreng 2 sendok makan bawang merah goreng dan tambahkan 1-2 sendok makan kecap manis selanjutnya proses kembali sampai benar-benar halus dan tercampur rata karena pakai mitobel 100 omniblade jadi halusnya cepat banget ya kalau sudah hasilnya akan jadi seperti ini kita pindahkan dulu ke dalam wadah yang cukup besar tambahkan air kira-kira sebanyak 150-200 ml disini aku tuangkannya bertahap karena mau memperkirakan konsistensi yang pas aduk sampai tercampur rata kalau sudah rata kita masukkan tepungnya yaitu 500 gr tepung tapioca ditambah 5 sendok makan tepung terigu kita masukkan tepung secara bertahap yaitu 2 kali aduk sampai tercampur rata nah di tengah perjalanan kalau airnya dirasa kurang kita tambahkan lagi supaya mudah diaduk aduk sampai tercampur rata masukkan sisa tepung aduk sampai rata jadi konsistensi adonannya kalau terlalu kental bisa kalian tambahkan sedikit air tapi kalau terlalu lembek bisa kalian tambahkan sedikit tepung terigu sampai konsistensinya pas kira-kira ini sudah pas ya menurutku ini sudah pas siap untuk dicetak disini aku sudah siapkan air mendidih di api sedang agak kecil kita akan mencetak adonan gunakan sendok kecil ukurannya seperti ini celupkan sendok ke air rebusan terlebih dahulu kemudian kita cetakin aja adonannya menggunakan tangan pastikan tangan teman-teman bersih ya kita bulatkan dengan cara seperti ini dan ambil adonannya menggunakan ujung sendok supaya tetap bulat dan langsung aja masukkan adonan ke dalam air rebusan lakukan sampai selesai kalau sudah pada mengapung bisa kalian angkat dan tiriskan lakukan sampai selesai ini tuh enak banget disajikan saat hangat dari satu resep ini jadinya banyak banget aku dapat 290 pieces dengan ukuran kecil seperti ini ini teksturnya kenyal lembut dan gak berasa kanji semua ada padatnya juga berasa dagingnya tinggal dibuatkan sambal pelengkapnya aja biar semakin mantap ambil 5 genggam kacang tanah goreng masukkan ke dalam blender tambahkan 2 siung buang putih 2 sampai 3 lembar daun jeruk purut dan secukupnya cabai sesuai selera tambahkan secukupnya air kemudian kita proses sampai agak halus aja gak usah terlalu halus biar berasa butiran-butiran kacangnya aku rasa ini udah cukup ya angkat dan kita pindahkan ke wajan masak di api sedang sambil sesekali diaduk tambahkan kecap manis untuk memberi warna dan rasa aduk sampai tercampur rata biarkan mendidih tambahkan secukupnya garam dan kaldu bubuk sesuai selera aduk sampai tercampur rata koreksi rasanya kalau sudah matang siap digunakan nah teman-teman penyajian salome ini bisa kita masukkan ke dalam wadah atau plastik biar kayak yang dijual abang-abang atau pak leh pentol jadi kalau di balikpapan di tempat aku tinggal pentol ojek atau jajanan pentol itu disebut dengan salome salome ini tuh kayak udah jadi jajanan khasnya balikpapan ditambahkan sambil kacang ditambahkan secukupnya kecap manis kemudian kita ikat kocok-kocok rata terus lubangi bagian bawahnya siap untuk langsung disantap kalian wajib coba ini enak banget kenyal, lembut, padat rasa dagingnya juga ada ditambah sambil kacang dan kecap manisnya dimakan anget-anget musim hujan kayak gini cocok banget kalian juga bisa kemas di wadah tin wall untuk dijual secara online cup yang aku gunakan ini ukuran 300 ml ya kalau dijual online otomatis harga bisa agak tinggi juga dan ini memang pentol atau salome itu juga agak premium ya karena pakai daging ini tuh enak betul betulan aku gak bote-bote cobain sudah selamat mencoba ya makasih udah nonton maaf kalau ada salah semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di Dapur Rumi di video kali ini kita akan membuat sajian spesial dari daging sapi yang mudah dan enak banget ala resto yang bisa kita buat sendiri di rumah bikin makan semakin lahap sekarang langsung aja kita buat sama-sama langkah pertama kita siapkan daging yang udah diiris tipis sesuai selera tambahkan 1 sendok makan kecap asin dan 1 sendok makan madu kalau ada kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata kalau udah rata selanjutnya daging ini akan kita simpan dalam kulkas selama 1 jam bisa kita beri tutup atau plastik wrap seperti ini setelah 1 jam baru kita lanjut ke tahap berikutnya siapkan wajan atau fry pan panaskan pan di atas kompor masukkan secukupnya margarin atau minyak goreng untuk menumis kalau margarin kalau margarin udah panas masukkan 3 siung bawang putih yang udah dicincang kemudian kita tumis sampai harum dan agak kecoklatan kalau bawang putihnya udah harum masukkan daging yang udah kita marinasi dengan kecap asin dan madu selama 1 jam tadi tumis daging dan biarkan warna daging berubah menjadi pucat dan kalau semua warna dagingnya udah berubah menjadi pucat seperti ini selanjutnya tuangkan secukupnya air sampai merendam seluruh daging kira-kira seperti ini dan kita aduk-aduk sebentar selanjutnya biarkan airnya menyusut dan dagingnya empuk setelah air menyusut dan dagingnya udah cukup empuk selanjutnya masukkan setengah bawang bombay yang udah dipotong-potong kotak seperti ini masukkan 1 buah paprika yang udah dipotong-potong kotak seperti ini paprika bisa diganti pakai cabai merah atau cabai hijau besar tambahkan setengah sendok telada hitam bubuk dan selanjutnya aduk dan campur sampai rata nah disini aku tambahkan lagi sedikit air sesuai selera disini teman-teman bisa atur untuk kuahnya seberapa banyak masukkan 1 sendok makan kecap asin 1,5 sendok makan saus tiram 2 sendok makan kecap manis 1 sendok teh minyak wijen kalau gak ada minyak wijennya bisa di-skip masukkan garam dan penyedap ini garam sekitar 1,4-1,5 sendok teh dan udah aku campur MSG secukupnya teman-teman bisa atur sesuai selera aja MSGnya bisa kalian ganti pakai kaldu jamur atau kaldu bubuk ya teman-teman masukkan setengah sendok makan gula pasir aduk sampai tercampur rata biarkan wangi terlebih dahulu sebenarnya kalau mau kuahnya kayak gini aja juga boleh jadi bisa langsung diangkat dan disajikan tapi kalau kuahnya kental akan lebih enak jadi kita bikin yang kental kecilkan api kompor kita tambahkan 1 sendok makan maizena yang udah dilarutkan dengan secukupnya air aduk-aduk rata dan biarkan mengental ini kalau terlalu kental airnya bisa ditambah jangan lupa koreksi rasanya kalau udah pas angkat dan siap disajikan dari tampilannya ini udah menggoda banget apalagi kalau disajikan bersama nasi hangat wah pasti bikin lahap makannya aku sebelumnya udah masak nasi ambil secukupnya nasi sesuai selera aja kemudian langsung aja kita sajikan dan disantap dengan sapi lada hitamnya wah ini enak banget dagingnya empuk sausnya lezat cocok dimakan sama nasi hangat recommended selamat mencoba ya makasih udah nonton maaf kalau ada salah semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum selamat datang kembali di dapur umi di video kali ini kita akan sama-sama membuat cemilan simple yang gampang banget cara bikinnya renyah di luar lembut di dalam insyaallah semua bakalan suka ini juga bisa jadi stock frozen food ya sekarang langsung aja kita buat sama-sama langkah pertama siapkan 500 gram kentang yang udah dikukus seperti ini ya setelah dikukus kentangnya langsung aja kita hancurkan atau haluskan boleh pakai benda apa aja buat menghancurkannya bisa juga pakai saringan seperti ini jadi hasilnya lebih halus cuman kalau gak mau ribet pakai apa aja gak masalah ya yang penting halus dan hancur kalau sudah halus dan hancur sisikan sebentar sekarang kita siapkan wajan atau pan di atas kompor nyalakan kompor di api sedang panaskan 1 sendok makan margarin atau butter biarkan panas dan meleleh kalau sudah meleleh masukkan 1 buah bawang bombay berukuran kecil yang udah dicincang atau diiris-iris seperti ini tumis sampai harum dan agak layu kalau sudah harum masukkan 125 gram daging cincang kemudian aduk dan tumis biarkan warnanya berubah sambil dipisah-pisahkan seperti ini supaya gak menggumpal dan merata kalau warnanya udah berubah masukkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya setengah 1 sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh gula pasir aduk-aduk sampai merata ini kita masak sampai semuanya tercampur rata dan dagingnya benar-benar masak kalau kira-kira udah merata seperti ini udah cukup matikan kompor kemudian masukkan kentang kukus yang udah kita hancurkan tadi aduk-aduk sampai rata biarkan semua bahan-bahannya menyatu ini dalam kondisi kompornya mati ya kalau mau dipindahkan dulu ke wadah itu juga boleh setelah itu padatkan ini biar mudah dibagi aja dan bagi menjadi beberapa bagian sesuai selera ini aku bagi menjadi 8 bagian dan gak aku timbang kalau teman-teman mau timbang juga boleh silakan aja setelah dibagi siapkan bahan-bahan untuk melapisi kroket yaitu secukupnya tepung terigu 1 butir telur yang udah dikocok lepas dan secukupnya tepung roti kembali ke adonan kroket ambil satu bagian kemudian bentuk bulat menggunakan tangan yang bersih dan pipihkan seperti ini hasilnya jadi seperti ini selanjutnya kita gulingkan ke tepung terigu balikan dan biarkan merata angkat dan celupkan ke kocokan telur lapisi seperti ini dan terakhir balurkan ke tepung roti lapisi tepung roti di semua sisinya dan hasilnya jadi seperti ini lakukan sampai selesai ini bisa teman-teman jadikan sebagai stok frozen food bisa tahan 2-3 bulan di freezer ini udah siap untuk digoreng tapi akan lebih baik lagi kalau teman-teman simpan di kulkas dulu sekitar 10-15 menit biar tepungnya lebih menempel dengan baik selanjutnya goreng di penggorengan yang udah disiapkan sebelumnya goreng di minyak yang udah panas di api sedang agak besar sedikit goreng hingga kecoklatan merata kalau sisi bawahnya udah kecoklatan balik dan biarkan matang merata nah ini udah garing dan merata ya angkat dan tiriskan sajikan hangat-hangat ini mantep banget dan ini dia kroket jepangnya udah jadi gampang kan cara bikinnya dari tampilannya udah menggoda banget kelihatan garing dan renyah ini bagian luarnya garing renyah bagian dalamnya lembut aroma dari daging dan bawang bombay membuat cita rasanya tuh semakin enak gurih pecinta kentang itu bakalan suka banget untuk penyajiannya teman-teman bisa cocokan ke saus tonkatsu atau bisa juga pakai kecap inggris kayak gini cuman kalau gak suka atau gak cocok lidahnya bisa langsung disantap aja selamat mencoba ya makasih sudah nonton maaf kalau ada salah semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum selamat datang kembali di dapur umi di video kali ini kita akan membuat bakso daging sapi homemade yang kenyal tanpa pengenyal teksturnya kenyal dan dagingnya berasa simak tips dan trik bikin bakso yang kenyal di video ini ya sekarang langsung aja kita buat sama-sama langkah pertama siapkan daging sapi yang udah dipotong-potong sebanyak 500 gram kondisi harus dingin karena untuk menjaga protein daging saat digiling tidak rusak sehingga tekstur bakso menjadi lebih kenyal kita masukkan ke dalam chopper atau food processor tambahkan 80 gram es batu fungsi es batu ini sebagai pelarut yang akan tetap menjaga suhu daging tetap rendah saat terjadi proses penggilingan ya kemudian kita proses sampai halus kalau udah halus selanjutnya kita tambahkan 2 sendok teh sampai 1 sendok makan garam atau sesuai selera 2 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya 1 sendok teh merica bubuk 1 sendok teh gula pasir setengah sendok teh baking powder selanjutnya kita tambahkan 1 sendok makan bawang merah goreng 1 sendok makan bawang putih goreng 80 gram tepung sagu tani atau tapioca dan 1 putih telur selanjutnya kita lanjutkan proses sampai semua bahan tercampur rata kalau udah halus dan tercampur rata hasilnya seperti ini ini untuk memudahkan kita akan pindahkan ke wadah terlebih dahulu siap untuk kita cetak atau kita bulat-bulatkan disini aku akan membulatkan menggunakan tangan pastikan tangan kita bersih ya siapkan sendok dan mangkuk berisi air untuk menaruh sendok siapkan juga panci berisi air mendidih nah kalau udah mendidih ini kita matiin aja kompornya kita gak menggunakan air mendidih di awal untuk menjaga supaya tekstur bakso kenyal dan tidak gampang hancur atau terlalu lembut kita ambil adonan menggunakan tangan kiri pastikan tangannya udah bersih dipencet-pencet membentuk bulatan dan kita ambil menggunakan sendok yang basah langsung aja kita cemplungin ke dalam panci berisi air panas lakukan hal yang sama sampai selesai panci yang aku gunakan ini adalah casserole pen dari stain cookware coating granit PFOA free cadmium free lid free dan baby friendly kalau semua adonan udah selesai dicetak selanjutnya kita nyalakan lagi api kompor dan biarkan adonan bakso mengambang atau mengapung di permukaan kalau udah mengapung selanjutnya kita angkat aja pentol baksonya angkat dan tiriskan selanjutnya ada tips untuk menjaga agar tekstur bakso terjaga kekenyalannya yaitu setelah kita angkat langsung aja kita rendam beberapa saat sampai suhunya stabil rendam di mangkuk berisi air dingin atau RS tapi ini opsional aja dan ini dia pentol bakso homemade yang kenyal udah jadi satu resep ini aku dapat sebanyak 64 buah tapi ini variatif banget tergantung besar kecil kita mencetak adonannya gampang ya cara bikinnya dan hasilnya ini bener-bener kenyal baksonya yang penting ikutin step by step dengan benar coba kita buka lihat isian dalamnya hasilnya seperti ini padat garing kenyal dan dagingnya berasa siap dicampur dengan kuah bakso mantep ya selamat mencoba makasih udah nonton maaf kalau ada salah semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba